Intro Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang dikasih Tuhan Bagaimana kabar kalian? Kiranya kasih penyertaan Tuhan Yesus nantiasa hadir dan menjagai kita semua Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini mari kita menerima sabda firman Tuhan Sebelumnya, mari kita berdoa Tuhan, terima kasih karena pada pagi hari ini Engkau telah membangunkan kami dengan keadaan yang sehat Tuhan, terima kasih Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu Biar Engkau yang pimpin kami agar kami dapat fokus mendengarkan Dan agar apa yang kami dengar Bisa kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari Terima kasih ya Tuhan Di dalam namamu kami berdoa Amin Renungan pada pagi hari ini berjudul Terus berproses Diambil dari Masmur 126 ayat 1-6 Tuhan telah meragukan perkara besar kepada kita Maka kita bersuka cita Masmur 126 ayat 3 Best teens, banyak orang mengatakan bahwa hidup itu proses Kita lahir, tumbuh menjadi anak-anak, remaja, dewasa, sampai menjadi orang tua Demikianlah proses hidup manusia Apa yang dimaksud dengan proses Proses merupakan tahapan yang ditempu atau dijalani Dalam proses hidup ini Tidak selamanya akan berhasil seperti rencana kita Kegagalan ataupun kesulitan juga merupakan bagian dari proses Nyanyian ziarah bangsa Israel dalam Masmur 126 Merupakan gambaran dari proses yang dijalani oleh bangsa Israel Pada ayat 1-3 Diceritakan bahwa bangsa Israel sedang mengingat kembali peristiwa ketika Tuhan memulihkan keadaan Zion Mereka mengenang saat di mana Tuhan telah melakukan perkara besar kepada mereka Sukacita melingkupi mereka kala itu Ayat selanjutnya menggambarkan pengharapan bangsa Israel di tengah kondisi yang cukup sulit Sekalipun kondisi mereka cukup sulit Namun kenangan akan suatu keadaan yang indah di masa lalu Membawa pengharapan bagi mereka Mereka yakin bahwa usaha yang mereka lakukan Akan membuahkan hasil yang setimpal Penyertaan Tuhan yang mereka rasakan memberikan semangat bagi mereka Bestians Proses yang dijalani oleh bangsa Israel tidak berhenti Mereka pernah merasakan kemudahan Namun mereka juga merasakan kesulitan Kemudahan yang telah didapatkan Merupakan tanda pengingat atas kasih Allah terhadap mereka Hal itulah yang memampukan mereka untuk menjalani kesulitan yang dihadapi Proses juga Terus berjalan dalam hidup kita Mampukah kita menjalani setiap proses itu Marilah menjadikan kesulitan sebagai bagian dari proses yang tetap perlu kita lalui Dan bukan menghindarinya Tuhan akan memapukan kita untuk terus berproses Mari kita berdoa Tuhan terima kasih karena pada pagi hari ini kami bisa mendengarkan firmanmu Dan semoga apa yang kami dengar bisa kami lakukan pada kehidupan kami sehari-hari Tuhan biarlah kesulitan kami bisa menjadi bagian dari proses kehidupan kami Dan kami bisa terus berpengharapan kepada mu Tuhan kami juga ingin berdoa untuk teman kami yang berulang tahun Yaitu Jason Octavian Hartono dari kelas 12F Biar engkau yang pimpin dia, biar engkau yang berkati dia agar di umurnya yang baru bisa menjadi berkat bagi teman-temannya Dan berilah juga umur yang panjang dan kesehatan yang baik Tuhan sekarang kami akan memulai pembelajaran kami pada pagi hari ini Biar engkau yang pimpin, engkau sertai agar kami bisa fokus mendengarkan pembelajaran Dan engkau yang berkati agar pembelajaran hari ini bisa lancar Terima kasih ya Tuhan di dalam namu kami berdoa dan mengucap syukur Amin Mari kita mulai proses pembelajaran hari ini Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati